Pemirsa Satreskim Polres Lumajang berhasil mengungkap kasus pencurian hewan ternak kerbau yang beresahkan masyarakat. Empat pelaku berhasil diamankan setelah melakukan aksinya di wilayah Lumajang. Pemirsa Satreskim Polres Lumajang berhasil diamankan setelah melakukan aksinya di wilayah Lumajang. Pada tanggal 14 Agustus 2004, beliau biasa menaruh ataupun mengikat kerbaunya di sawah. Dan hari itu juga pada pukul 17.00, beliau itu mengikat kerbaunya di seputaran sawah di titik jalan makam tempat TKP ini. Karena beliau sudah biasa sehingga tidak dilakukan pengawasan, esok harinya pada pukul 6 beliau hadir untuk melihat ataupun memastikan hewan ternaknya. Tapi tidak ditemukan kerbunya. Kemudian dilakukan upaya untuk pencarian, akhirnya ditemukan bahwa kerbunya ketemu sudah dalam kondisi meninggal. Dan Alhamdulillah di tanggal 17 Agustus 2024 bisa kita amankan dari empat pelaku spesialis pencurian hewan dengan disembelai di tempat. Dari pengembangan, Alhamdulillah kedapat mereka sudah melakukan 7 kali di TKP untuk sembelai di tempat. Yaitu salah satunya di Desa Bago, kemudian di Nguter, kemudian di Selanyar, kemudian yang terjadi di Sukodono itu ada di Klanting, Kemudian di Boreng, kemudian di Boreng, dan terakhir yang ada di Jogotunan. Modusnya sama? Modusnya sama. Jadi mereka menyembelai, kemudian dagingnya di bawah, dan ditinggal untuk kepala serta tulang-ulangnya. Untuk informasi yang kami dapat, ini dijual kepada salah satu pedagang yang ada di pasar hewan. Ya ini nanti yang juga kami membawa kepada seluruh masyarakat rumajang, khususnya para pemelihara hewan ternak, baik itu sapi, juga dengan kerbau. Karena kerbau ini kecenderungan diikat di luar, artinya di lahan terbuka, tidak dikandangkan seperti di sapi. Ini yang kami harap untuk tetap dijaga, diawasi, karena ini juga punya nilai dan menjadi incaran para pelaku kejahatan, khususnya para...